PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seperti teman-teman ketahui bahwa acara ini akan diadakan besok Dan teman-teman juga sudah mendapatkan informasi teknis mengenai acaranya jam berapa saja Kita akan memulai dengan pembukaan pukul 18 Sebelumnya tentu ada warming up, ada latihan-latihan Dan malam langsung setelah pembukaan Langsung dimulai dengan babak kualifikasi Dan hari Minggu akan diadakan babak final Nah, kejuaraan dunia panjat tebing untuk kategori kecepatan sendiri adalah Salah satu rangkaian dari seri kejuaraan dunia Yang memang diselenggarakan oleh YFSC setiap tahunnya Dan Indonesia sudah dua kali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tersebut Kejuaraan dunia ini akan diikuti oleh sekitar Sekitar 120 atlet akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia kali ini Khusus untuk Indonesia kita akan mengiripkan 22 atlet 12 orang atlet putra dan 10 orang atlet putri Dan seperti teman-teman ketahui kita baru saja juga baru saja mendapatkan kabar gembira Karena atlet Indonesia baru memenangkan kejuaraan baru mendapatkan medali emas dan medali perunggian Di kejuaraan dunia di Seoul di Korea Sekitar seminggu yang lalu Dimana Federico Leonardo kembali menorehkan prestasi yang luar biasa Dan berhasil kembali menyumbangkan medali emas Dan bahkan membecahkan rekor dunia Dia tercatat sebagai, resmi tercatat sebagai manusia tercepat di dunia saat ini Untuk kategori memanjat tebing Lalu Desa Krita, atlet putri kita juga berhasil mengenangkan medali perunggung Tentu kami dari FPTI, dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Berharap bahwa prestasi ini akan bisa terus dipertahankan oleh para atlet kita Dan kejuaraan dunia di Indonesia nantinya Bisa sukses Baik dalam penyelenggaraan maupun dalam perolahan prestasi Mungkin dari saya itu dulu Sekedar kesambutannya Kalau ada pertanyaan silahkan Terima kasih Do you want to say something They're asking what countries are participating What are the countries that are participating Do you remember Maybe just a few Just a few 24 24 24 24 24 24 We are 20 Hello Can you hear me? We are participants from 24 countries from Oceania, Asia, Europe, and Pan-America Jadi 24 negara 24 negara Negara-negara Asia Negara-negara Eropa Negara-negara dari Pan-Amerika Contohnya mungkin Singapura, Jepang Cina, dari Amerika Dari Eropa Itu semua negara-negara yang akan Itu berkandung Selamat menikmati Seon, mempunyai That will showcase Olympic Qualifier event That will showcase speed And alerts So for 2023 You will have one of the discipline And one of the most important events Of the IFC season So instead of focusing on why Lake does not depend anymore We have all the discipline During 2023 In Indonesia Thank you Saya bob cita Man buat saya Intinya, Alessandro mengatakan bahwa dia senang sekali berada di Indonesia Indonesia adalah negara kecepatan, dia bilang Disinilah atlet-atlet dari kategori kecepatan merajalalah kira-kira Dan Alessandro mengatakan bahwa dia senang bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Dan memang walaupun tahun lalu ada dua kategori yang dipertandingkan Tapi tahun ini speed ini tetap menjadi salah satu agenda dari YFSC Dan mereka ingin fokus kepada memastikan bahwa ada pertandingan itu tetap dipertandingkan Menjadi bagian dari seri pertandingan dari YFSC Dan juga bahwa akhir tahun setelah berakhirnya season ini akan ada Menjelang berakhir season ini akan ada pertandingan qualifier untuk olimpiade Yang juga akan diadakan di Indonesia Jadi bagi dia YFSC ingin fokus pada dua kompetisi ini Memastikan semuanya berjalan sukses Dan bisa melutup akhir tahun dengan sukses juga Kalau FPTI sendiri targetnya atlet kita tetap bisa mempertahankan prestasinya Syukur-syukur bisa all in motion final Kalau gak bisa yang penting dapat medali Kalau bisa sih medali mas tetap Katibin itu mengalami cedera risiko Sehingga dia kemarin tidak bisa waktu kualifikasi dia agak tersendat Nah sekarang dia masih masa pemulihan Nah tapi kami dari FPTI sangat bersyukur Bahwa prestasi rata-rata para atlet kita ini cukup berimbang Sehingga walaupun Katibin yang menjadi salah satu andalan kita Sekarang sedang mengalami cedera Tapi ada bintang-bintang baru yang Bintang-bintang lama juga ya Yang tetap konstan mempertahankan prestasi Kita sama-sama tahu kalau Fedrik itu menjuarai seri kejuaraan tahun lalu Ya secara overall secara keseluruhan Dia mendapatkan medali emas Untuk perolehan poin Nah jadi memang prestasi Fedrik ini Cenderung lebih konstan dibandingkan dengan rekan-rekannya Yang mungkin agak naik turun ya Tetapi disinilah kita berharap bahwa Fedrik sendiri bisa tetap pertahankan prestasinya Nanti dilihat dulu pastinya dengan coach Katibin akan dilihat cederanya seperti apa Apakah justru akan menghambat pemulihannya Yang kita butuhkan sebetulnya kan adalah titik kulminasinya adalah di olipiade nanti Nah kita menginginkan agar semua atlet kita itu dalam kondisi prima Nah pastinya untuk pengulihan cedera itu butuh waktu berbulan-bulan Jadi apakah Katibin akan diturunkan Sampai saat detik ini sih masih diturunkan Tetapi ini kita lihat dulu nanti kondisi cederanya akan seperti apa Ini bukan, ini adalah bagian seri Seri kejuaraan dunia Seri kejuaraan dunia Seri kejuaraan dunia Jadi, walaupun ini tidak langsung berhubungan langsung dengan Olimpiade, dengan event qualifian untuk Olimpiade, tetapi berhubungan juga karena ranking teratas dari kejuaraan dunia ini, kemudian akan bisa ikut pertandingan khusus yang akan memastikan mereka bisa bertanding di Olimpiade. Pertama, untuk kesiapan video-nya insya Allah sudah 90% lah, ini sekarang tinggal ngerapihin-rapihin aja, paling rumputnya masih kurang, ada bolong-bolongnya dikit-dikit, kayak gitu-dikit lah, lebih persiapan-persiapan non-teknis. Kalau teknis pertandingan sendiri sudah hampir selesai semua. Siang ini akan dilakukan proses homologasi dari mereka untuk mengecek kesiapan final dan kesiapan dari papan dia sendiri. Tetapi, kan selama ini kita sudah berkoordinasi secara intens, rapat-rapat melalui Zoom, untuk memastikan bahwa semua persiapan akan terlaksana dengan baik. Ini mungkin persiapan-persiapan lebih ke arah broadcastingnya ke seluruh dunia, akan seperti apa, lalu kemudian memastikan kualitas pertandingan, suara, dan lain sebagainya, kabel, apalah segala macam, lebih ke arah teknis gitu-gitulah. Itu sudah berjalan sesuai rencana semua. Nah, kalau untuk Kedrik sendiri, ya, kalau dia bisa mempertahankan catatan waktunya, itu sudah sangat bagus. Karena kan bisa turun berapa detik saja, 0,0 berapa detik saja itu kan sudah, untuk para atlet juga luar biasa sekali. Jadi, tidak ada target bagi dia, kami tidak memasang target dia harus memecahkan rekor dunia lagi, tetapi tentu targetnya adalah patat kemedan. Kedrinya sendiri dipindah, karena ya memang kita mengikuti arahan pemerintah yang menginginkan agar venue-venue olahraga itu dilakukan di GBK. Tahun lalu itu kan sebetulnya malah justru terbalik, kita siap di GBK, tapi ternyata pada saat yang sama, di dekat lokasi ada pertunjukan musik, sehingga akan mengganggu konsentrasi pertandingan, sehingga last minute kita harus cari tempat baru. Tahun lalu kan yang terjadi seperti itu. Nah, untungnya ada pihak swasta yang tahun lalu bersedia memberikan, meminjamkan tempat. Nah, jadi tahun ini harus kembali kepada arahan awal, yaitu semua pertandingan olahraga, terutama skala internasional, dilakukan di GBK. Gitu. Terus kemudian? Oh, iya. Papan yang dipakai persis sama. Persis sama, ini kan memang papan-nya papan knockdown. Jadi memang lebih fleksibel. Karena yang permanen belum selesai dibangun oleh pemerintah, masih dalam proses. Jadi kita masih tetap pakai papan knockdown yang memang punya federasi sendiri. Ini itu papan yang memang standarnya internasional. Dan besok akan dilakukan pengecekan. Papan yang mempunyai pemerintah. I think the standard of the war itself, whether it met the requirements. So maybe you want to answer that? The specs of the war, does it meet the requirement for the international game? I think it's supposed to be. It's supposed to be. But it's a... We're talking about the foundation. But this is the war. Yes, this is the war. Yes, this is the war. Yes, this is the war. It's the war. Tentangnya persis sama tahun lalu. Seharusnya... Nggak masalah. Ya, seharusnya nggak masalah. Mereka akan melakukan homologasi. Atau pemeriksaan terakhir. Untuk memastikan bahwa memang sesuai dengan standar internasional. Boleh satu lagi, dulu kan tahun 2022 kualifikasinya kita main siang ya, bahkan semimpinannya juga masih suri, yang baik. Nah ini mulai besok ini kita main semuanya malam, kualifikasi malam, semimpinannya malam. Itu memang permintaan khusus dari mereka karena wajah disini terlalu panas atau kita yang meminta supaya ada lebih maksimal atau gimana. Anda mendapatkan pertanyaan? Oh, ok. Just testing bahasa. Jadi dia bertanya tentang pertanyaan terakhir, kami mempunyai kualifikasi di tengah hari, dan kemudian 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 kemudian. Apa itu pertanyaan Anda atau apa itu pertanyaan kami? Jadi jawabanku tentu itu sudah selesai dengan koordinasi dengan Anda. Jadi, kalau Anda ingin mengucapkan kemudian 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 kemudian. dan menyesuaikan time zone yang berbeda-beda. Bukan karena ini ya, takut mempunyai informa karena panas itu ya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah karena Anda harus mengucapkan kemudian 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 kemudian. Jadi, pada kemudian 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 kemud selamat menikmati artinya kira-kira tentunya mereka selalu berusaha untuk mencari waktu yang paling ideal untuk semua dan yang kedua bahwa juga memberikan kesempatan kepada negara tuan rumah untuk bisa mendapatkan exposure secara maksimal untuk acaranya nah kalau acaranya cuma sehari dua kelar ya kan exposurenya lebih sedikit dibandingkan kalau acaranya dua hari dan tentu juga urusan dengan apa tadi yang dikatakan soal time zone lalu juga performa atlet pastinya itu menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian diputuskan oke di malam hari ya pejabat-pejabat sih ya otomatis ya yang memang selama ini punya perhatian terhadap keluarga panjat tebing ada sebagian yang mengatakan akan mencoba datang ya karena kita gak pernah tahu atau datang apa enggak tapi memang ada beberapa pejabat yang sudah mengatakan akan datang sebagian di final ya banyak anggota masyarakat yang ingin menonton langsung apalagi karena melihat kemarin ada exposure terhadap prestasinya Pedrik jadi ada rasa penasaran sekarang untuk melihat secara langsung itu kita harapkan bahwa venue-nya bisa menampung nanti ya yang mau nonton sebanyak apapun gak terlalu berjubel-jubel itu malah justru kekhawatiran kami karena venue-nya lebih kecil dibandingkan tahun lalu tanahnya sendiri total itu satu hektare kalau gak salah ya satu hektare tapi itu kan udah kepake untuk ke papan untuk di belakang untuk karantina untuk pemanasan dan lain sebagainya jadi ya ya kali berapa ribu meter yang tersisa untuk penonton masih bisa masih banyak cuma kan kita takutkan kalau penontonnya sampai melebihi tahun lalu misalnya atau seperti tahun lalu memang agak ada desak-desakan sedikit gitu tapi bisa nonton dari sekeliling-sekelilingnya dan kita sediakan juga layar-layar besar untuk mengakomodir juga ada live streaming jadi banyak lah yang bisa di bisa apa mengakses gitu nah tahun lalu kan live streamingnya juga banyak sekali yang menonton dan seluruh dunia jadi seluruh dunia itu jutaan yang menonton dari 80 negara memang ini tidak saja kehadiran fisik tapi juga secara online orang bisa langsung melihat kamu kira-kira bisa berdoa gak? kalau kamu mampu kamu aja ya ya ini pertanyaannya mancing-mancing soal Mbak Rara atau gimana ya? ya itu salah satu kekhawatiran kita karena kita melihat cuacanya tiga hari mendantang ini hujan terus nah jadi memang ada beberapa bagian dari panitia sedang berdialog dengan alam minta agar hujan diturunkan di siang hari jangan malam gitu jadi semuanya ya itu semuanya ya semuanya? Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.